Tulisan Al-Qur'an Tulisan Al-Qur'an Naliko jaman Abu Bakar Siddiq Al-Qur'an ini tulisan pertama, titik-titik, titik-titik. Orang ada harokatnya, orang ada titik-titik, orang ada tersdik-tersdik. Ceritanya tulisannya tidak ada tulisan Kufi. Khot Kufi Orang ada tulisan Orang ada titik-titik. Jadi antara ha, ho, jin, podo. Dal, zal, podo. Non, ta, sa, podo. Tulisannya. Itulah lah Poroskapatwis iso Merkualaka Singapal. Mulai Ono titik-titik Kur'an titik-titik itu jaman Jendral Hajjad bin Yusuf As-Sakofi. Jendral Hajjad bin Yusuf As-Sakofi. Jaman kandiri Nabi, jaman sahabat. Jaman kandiri Nabi malah dirung dibsusun Kur'an. Isi, nungguan lulang-lulang, tembok-tembok, batu-batu. Jaman sahabat Abu Bakar ditulis terang di tasih Abu Bakar sedih. Terus nunggu sejinah Umar tadi khalifah. Orang sempat naskah. Tanti khalifah Usman baru di tasih. Terus di stempel nganggu nama Usman. Mulanya Qurannya diarangkan Mushaful Imam Yang dimaksud Imam Presiden Presiden zaman sahabat Yang ngalani Khalifah Jadi Mushaful Imam Quran Yang ditulis para sahabat Yang disahki Disahki dengan Presiden Osman, Khalifah Osman Khote dialami khot Osmani Merkot tulisannya sahabat Yang disahki dengan Sayyidina Osman Zaman Sayyidina Osman Penulisan Al-Quran Nambiwonten Gangsal Quran Sa'udunya nambiwonten Gangsal Quran Setunggal Dekek Madinah Nomor kali Mekah Nomor tiga Basra Nomor sekawan Ini Syam Nomor Gangsal Ini Kufah Gangsal Sohabat-sohabat Yang kebangin di Quran Kau nulis Nurun Mulai Ono Quran Dicetak Mulai Ono citakan Quran Tahun Sebu Nematos Nematos Sekawan Sangang Desos Sekawan Sebu Nematos Sembilan Empat Melatiya Mulai Cedakan Cedakan Tengg Jerman Koran Koran Nenek Sa'udunya Blater Kudus Lewat Percedakan Menara Yono Taha Putra Sumarang Curapoyo Kirib Bud 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 Bud